Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 23 Januari 2021 Silikson kembali akan mereview raket bekas yang baru datang Untuk kesempatan kali ini raket bekas yang datang yaitu dari Wilson BLX Oke, kita langsung aja cek kondisi raket bekasnya Disini ada Wilson BLX-43 Mari kita lihat untuk kondisinya Untuk grip ganggangnya disini masih terbungkus plastik seperti baru Untuk kondisi raketnya bisa dilihat masih mulus seperti baru Gromadnya masih utuh, masih gilap Tidak ada lecetnya Untuk bagian sebelah samping juga tidak ada lecetnya Oke, kita lihat di muka depannya Mulus juga Seperti baru ya kondisinya ya Sangat istimewa sekali untuk ukuran raket second Plastiknya juga masih nempel Oke, kita lihat untuk speknya Untuk spesifikasinya disini beratnya 243 gram Untuk lingkarnya 115 inch String patternnya menggunakan string pattern 1620 Sedangkan untuk balance nya 37,5 cm 8 btsh Jadi berat kepala ya Kalau ditimbang di dengan tangan Seperti ini, berat kepala Raket ini powernya sangat besar sekali Ringan Cocok untuk pemain-pemain yang sudah senior atau yang baru belajar Kondisinya sangat mulus Seperti ini Wilson JLX43 Oke, lanjut yang kedua Raket ini baru ya Pernah dibahas sebelumnya Kita stock lagi Namanya Head Speed Adaptive Head Speed Adaptive ini punya keistimewaan tersendiri Untuk berat raketnya Normal 285 gram Lingkarnya 100 inch Speed Adaptive Kalau untuk spesifikasinya sama dengan Speed S ya 285 gram 100 inch Disini yang membedakan di leher raket Kalau untuk Speed S leher raketnya sedikit gemuk Kalau ini lebih PP ya Seperti Speed NP atau Speed Pro Untuk grommetnya yang terpasang Disini ukuran 16x19 warna merah Gripnya warna hitam seperti Speed MP atau Speed Pro Ukuran gripnya 4x4 Disini saya jelaskan untuk kelebihannya Untuk kelebihannya disini dibekali Speed Adaptive Tuning Kit Apa aja untuk isi Speed Adaptive Tuning Kit ini Dalamnya ada tas Kemudian ada Tuning Kitnya Ini ada 3 cincin Bisa menambah berat 1 cincin sekitar 5 gram Kemudian ada grommet cadangan samping Ini fungsinya untuk mengubah string pattern Dari 16x19 ke 16x16 Yang warna hitam ini 16x16 Yang versi ringan Kemudian untuk penambah beratnya Ada yang 16x16 yang penambah berat Untuk satunya 16x19 untuk penambah berat juga Masing-masing sekitar totalnya 5 gram Kemudian yang ini Tutup kap bawahnya Ini juga penambah berat juga Sangat bagus sekali ya ada variasinya Kemudian untuk cara pemasangannya Atau jumlah beratnya yang diinginkan untuk ditambahkan Disini ada kertas petunjuknya Disini Dan nanti bisa dibaca sendiri Kalau untuk pembalian Nanti otomatis Gratis Speed Adaptive-nya Ini dalam satu kemasan Di Head Speed Adaptive Tuning Kit Ya nanti semuanya bisa dipasang di Satu raket Jadi Disini kelebihannya Speed Adaptive Di berat dasarnya 285 gram Bisa di upgrade sampai sekitar 315 gram atau 320 gram Untuk lebih jelasnya Bisa ditanyakan konsultasi lewat WA Bisa chat di IG Atau di FB Oke sekian Untuk review rakyat second Dan baru Kali ini Terima kasih Jangan lupa di subscribe Like dan share Untuk selalu mengikuti Stok Rakyat yang ada di Cilik zone Terima kasih Salam Bola hijab Jeplas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya